Beragam cara mengedukasi teman-teman istimewa untuk menjaga lingkungan. Aksi Difabel peduli lingkungan contohnya pemirsa. Kegiatan ini merupakan edukasi berbasis lingkungan yang digelar oleh Kadija Saraswati Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan beberapa waktu lalu. Kira-kira seperti apa keseruan mereka? Berikut cuplikannya. Pemirsa ada banyak cara dalam mengajarkan tentang pelestarian lingkungan kepada teman-teman istimewa. Seperti pada kegiatan yang sedang diikuti oleh Muhammad Hardy Kavirzi. Belum lama ini, teman tuli asal SLBE Negeri Pembina Tingkat Provinsi Sumatera Utara ini sedang mengikuti aksi Difabel peduli lingkungan yang diselenggarakan oleh Hadija Saraswati Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. Di sini, Hardika dan teman-temannya begitu antusias ketika diajak mengutip sampah di bantaran sungai Delhi. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Kegiatan Difabel peduli lingkungan ini digelar di bantaran sungai Delhi. Tepatnya di Taman Afros Medan Polonia. Ada 30 teman istimewa dengan sejumlah ketunaan yang turut dalam kegiatan ini, yakni teman tuli dan don sindrom. Sebelum mengutip sampah, teman-teman istimewa diperkenalkan dan diajari menggunakan peralatan keamanan ketika menyusuri sungai. Seperti penggunaan helm, pelampung, dayung, dan lainnya. Kemudian diberikan edukasi tentang upaya pelestarian sungai. Oke, jadi BPBD ini namanya badan penanggulangan bencana. Bencana itu kan bukan harus bencana yang bagaimana gitu kan. Jadi dampak dari bencana itu sangat besar. Mulai dari dini seharusnya kita mengedukasi anak-anak ini tentang dampak dari bencana. Kemudian susur sungai ini adalah salah satu apa kita untuk menarik anak-anak itu memperhatikan lingkungan kita. Lingkungan adalah sehari-hari kita ini. Jadi bagaimana dia memperhatikan, anak-anak ini memperhatikan lingkungan, kemudian peduli kepada lingkungan tersebut. Setelah diberikan edukasi, teman-teman istimewa diajak menyusuri sungai Delhi yang dibarengi dengan aksi kutip sampah. Selain dapat menjaga lingkungan, aksi ini juga mengajari teman istimewa untuk lebih mandiri dan cinta lingkungan. Di Fabel peduli lingkungan. Jadi lingkungan ini ada, ini ada sungai. Kita kan konsepnya adalah kembalikan sungai pada fungsinya. Jadi agar mereka tahu bahwa sebenarnya sungai bukan tempat sampah. Harapan saya dengan diadakannya program ini, pertama supaya mereka aware bahwa tetap konsepnya adalah di Fabel peduli lingkungan. Karena mereka peduli lingkungan, mungkin mereka bisa menjadi untuk dirinya sendiri, pertama mereka mandiri, kedua memang tidak boleh buang sampah sembarangan. Kegiatan ini menjadi satu langkah yang tepat. Dalam upaya memandirikan dan menerapkan kepedulian teman-teman istimewa terhadap lingkungan. Karena lingkungan yang bersih dan aman, menjadi tempat terbaik untuk mereka bisa melanjutkan kehidupan. Pemirsa upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian dan kebersihan sungai? Pemerintah melalui kementerian seperti PUPR serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghimbau sejumlah upaya pelestarian sungai. Seperti tidak membuang sampah di sekitar sungai, tidak membuang limbah jenis apapun ke aliran sungai, tidak memancing ikan dengan bahan peledak, tidak meracuni hewan dan tumbuhan di sungai, dan giat menanam tumbuhan di bantaran sungai. Nah, di kota Medan, upaya ini terus digiatkan oleh masyarakat yang tergabung dalam sanggar anak sungai Deli atau Sasude. Sebagai masyarakat yang hidup di bantaran sungai Deli, tepatnya di Kelurahan Seemati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, mereka terus menggalakkan upaya pelestarian lingkungan dan kesadaran masyarakat lewat sejumlah kegiatan. Seperti belum lama ini, anak-anak dan remaja Sasude menampilkan musikalisasi puisi di kegiatan Hari Sungai Nasional beberapa waktu lalu. Penampilan musikalisasi puisi ini menceritakan tentang kehidupan sungai Deli dari masa ke masa. Yang kami galakan kepada mereka, ataupun kami harapkan dari mereka, itu kembali lagi kesadaran mereka. Alhamdulillah yang datang tadi itu anak-anak Genzi. Bukan anak-anak milenial lagi, tapi Genzi. Usianya masih 15 sampai 20 tahun. Artinya, 10 tahun ke depan, mereka lah yang merawat ataupun menjaga sungai Deli ini. Kalau bukan dari mereka, siapa lagi kan gitu. Jadi, kami ini hanya sebagai, bisa dibilang, perantara saja. Karena nanti selanjutnya mereka yang akan menuruskan. Peringatan Hari Sungai Nasional ini juga dibarengi dengan diskusi. Diskusi ini diikuti oleh 25 anak muda dari sejumlah sekolah dan komunitas di Medan. Di sini, mereka diedukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian sungai. Lutfi Hakim Simanjunta, seorang pegiat lingkungan asal Deli Serdang, Sumatera Utara, menghimbau untuk selalu peduli dengan lingkungan sekitar. Ia mengajak generasi muda belajar tentang lingkungan di sejumlah kegiatan dan komunitas pegiat lingkungan. Untuk menjaga kelestarian sungai sebenarnya simpel gitu. Kita bisa memulai dari rumah. Terkait salah satu poinnya itulah sampah. Sampah sungai itu bisa kita redam dengan kita bisa bijak mengelola sampah mulai dari rumah. Melakukan kegiatan-kegiatan ramah lingkungan atau pola hidup ramah lingkungan yang biasa dikenal dengan green lifestyle gitu. Lalu kita juga bisa terlibat atau berpartisipasi kepada komunitas-komunitas lingkungan atau kita bisa berselancar di sosial media membuat konten kah atau sekedar membagikan konten-konten terkait lingkungan. Bisa juga dengan menanam pohon ataupun mengurangi penggunaan air semacam penutup kran, penggunaan listrik gitu. Karena penggunaan listrik sekarang kenapa bisa berdampak gitu. Karena banyak PLTA-PLTA menggunakan listrik gitu. Antusiasme kegiatan pelestarian lingkungan ini juga menarik minat Penny Ramadhani Bancin. Duta Pendidikan Sumut 2024 ini begitu senang bisa belajar bersama para pegiat lingkungan. Ia ingin pengetahuan tentang pelestarian lingkungan yang didapatkan bisa diterapkan dan diajarkan kepada generasi muda lainnya. Ada banget Kak, karena kebetulan saya duta pendidikan saya punya dedikasi saya yang saya akan berikan ke masyarakat yaitu membuka wadah literasi. Kebetulan di sini kan ada sanggar ya. Sanggar yang sangat bermanfaat untuk seluruh anak yang ada di sini. Jadi saya kepengen untuk seluruh anak yang ada di Sumatera Utara untuk rajin berliterasi. karena di sini sudah ada sanggar yang tepat untuk anak-anak menuju pendidikan. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2009, kita diminta untuk terus melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya, mari sama-sama giatkan upaya pelestarian sungai. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.